Ada anak orang susah, kita angkat dia ke rumah kita, kita angkat jadi anak angkat. Baik apa tak baik? Baik! Tapi ada tiga yang tak baik. Mau saya kasih tahu tiga yang tak baik? Apa hukumnya anak angkat pakai bin bapak angkat? Mereka ribut di belakang, minta lambai aja. Hai, guys. Ada anak yatim, ada anak orang susah, kita angkat dia ke rumah kita, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita angkat jadi anak angkat. Baik apa tak baik? Baik! Tapi ada tiga yang tak baik. Mau saya kasih tahu tiga yang tak baik? Pertama, jangan pakai bin nama kita. Dan anak perempuan, kasih namanya Fatimah binti Abdul Soma. Jangan! Kasih nama bapak aslinya. Harap hukumnya pakai nama kita. Mana dalanya? Udo'o wom li'aba'ihim, panggillah mereka menurut nama ayah kandungnya. Ustadz, anak ini saya tak tahu ayahnya siapa. Karena dapat di depan rumah dimasukkan kardus. Jangan kau buat binti kardus. Binti Abdillah, binti Abdul Rahman, binti Abdul Wahab. Aslinya binti Abdul Soma. Dua! Jangan kau kasih harta warisan kepada dia. Karena anak angkat tak dapat harta warisan. Lalu bagaimana menyelamatkan dia? Saya sayang sama dia. Kasih dia hibah atau wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Itu kebun karet untuk kau. Robah langsung tanahnya. Waktu masih hidup. Namanya hibah. Itu kebun karet untuk kau. Sesudah aku mati. Namanya wasiat. Apa beda hibah sama wasiat? Memang kalau kena panas ini, Pak Ayah mikir. Kalau masih hidup, pindah haknya namanya hibah. Kalau sudah mati, baru berpindah namanya wasiat. Tiga! Jangan berdua-duaan dengan anak angkat. Tak makram. Saya dapat anak angkat perempuan. Bini tak ada. Duduk-duduk berdua di rumah. Kenapa berdua-dua? Udah macam anak saya. Kenapa berdua-dua? Udah macam ayah saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kalau tiga ini dijaga, jangan pakai pin kita. Jangan kasih harta warisan, tapi kasih wasiat dan hibah. Dan dia pula tidak berdua-duaan, maka punya anak angkat itu, Pak. Baik. Faham? Bawal! Terima kasihahup tersebut. Terima kasih. Bawa ikutis!